Jalur Gemilang berkibar megah Simbol perpaduan seluruh negara Malaysia bebas dari dijajah Semoga negara aman sentesak Saya bersyukur kepada Tuhan Karena dapat menjalani kehidupan Dalam keadaan yang aman dan harmoni Di negara tercinta Malaysia Oleh itu, saya dengan berbekalkan semangat patriotisme Mau mengajak Anda terus menyemerangkan Keharmonian yang dikecapi selama ini Demi negara yang tercinta Dan sekaligus memersabatkan agenda Untuk membina negara Selamat hari kemerdekaan yang ke-64 Buat negara-ku Malaysia tercinta Semoga negara kita Segera bebas dari wabak COVID-19 Yang melanda negara ini Jalur Gemilang bendera Malaysia Mereka berkibar setiap hari Selalulah kita berdoa padanya Supaya Malaysia terus aman harmoni Tanggal 31 Bulan 8 57 Merdeka Merdeka Tetaplah merdeka Ia pasti Menjadi sejarah Salam Merdeka Saya DJ Muni ingin mengucapkan Selamat menyambut hari kemerdekaan Yang ke-64 Kepada seluruh keluarga Malaysia Dan warga kolej tingkatan 6 Kota Kinabalu Bunga raya di dalam dulang Daunnya pula dimakan ulat Rakyat dibela Pemimpin di julang Malaysia berdeka Kekal berdaulat Pasu batik Cantik berseni Buatan kreatif Anak tempatan Malaysia prihatin Tema diberi Membentuk jiwa Menuju insan Oleh itu Saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia Untuk bersama kita hayati Dan Mempertahankan Kemerdekaan yang telah kita capai Pada hari ini Serta Marilah kita bersama menang Dalam menangani Dan memerangi Covid-19 ini Salam sejahtera Dan salam satu Malaysia Saya Elbira Romena Wangsyuli Dan bau umur 18 tahun Dan saya meneruskan pengajian saya Dikati Sikskeke Wahai anak-anak Malaysia Kita tidak lama lagi Menyambut hari kemerdekaan Malaysia Ke 64 bagi tahun 2021 ini Kita seharusnya Mengambil peluang Dan ruang bersama-sama Bagi menghayati Erti sebenar Kemerdekaan Karena Ia akan menaikkan lagi Semangat petruktisma Cinta tanah air Dalam diri Masing-masing Oleh itu Tema bagi tahun ini Adalah Malaysia Prihatin Gabungan Perkataan Malaysia dan Prihatin Menggambarkan Seluruh rakyat Di negara ini Terus sama Memerangi Wabak Covid-19 Serta Kecaknaan Kerajaan Dengan melakukan Pelbagai inisiatif Merangkumi Aspek ekonomi Dan kebajikan Demi kelangsungan Hidup rakyat Malaysia Prihatin Perlu disematkan Di dalam ingatan kita Supaya negara ini Dapat mengukuhkan Kembali asas perbaduan Keharmonian Dan kesejahteraan Rakyat Malaysia Walaupun kita semua Sedang berperang Dengan pandemic Covid-19 Kita juga dapat Menggibarkan Jalur gembilang Di rumah masing-masing Bangunan pejabat Dan gudang Penyagaan Serta kendaraan Kita masing-masing Oleh itu Saya berharap Agar rakyat Malaysia Dapat menunjukkan Keprihatinan Antara satu sama lain Walaupun kita berlainan Kaum, agama, bangsa Dan negara Akhir kata daripada saya Saya ingin mengucapkan Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Kali ke-64 Pada tahun 2021 Kepada negara Malaysia yang tercinta Mereka 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 Mereka